Sebagai kapten tim, strategi aku, satu orang anggota tim megang satu menu. Jadi aku bagi untuk Mas Bayu pegang perkedel, Mas Vicky pegang paru balado, Bukhori pegang gulai rebung, Iren di sambal ijo, Mas Rama pegang nasi, masak nasi, dan Hans dari awal aku udah incer Hans untuk megang dessert. Aku sendiri megang gulai daging cincang, disitu ada beli kadek, aku taruh dia sebagai running man. Strategi aku dari awal udah bagi tugas per menu, jadi ada yang bikin sate lilit, ada yang bikin telur balado, ada yang bikin dessert, ada yang bikin lawarnya, dan ada satu orang yang aku tugasin untuk mobile. Aku pilih Kevin buat yang mobile karena dia orangnya cekatan dan cepat kerjanya. Pertama kali kesulitannya adalah panas, ampun, ampun, ampun. Tim merah itu yang paling dominan jelas kaptennya ya, karena dia tuh bener-bener nunjukin powernya sebagai kapten tim. Itu Ci bumbunya bosong gak tuh? Tani tolong cocekin dulu gitu. Malita, sebenern itu kan ada sate tani semua. Tani lo cukup gak buat dia pak? Pakai pilih aja kalau bawang putih dan gak sama. Kurangin ini. Ya udah. Untuk jadi kapten aku senang karena dia bisa ngebagi-bagiin tugas-tugas yang bener-bener satu orang itu mempunyai porsi tugas yang sama. Ini punya siapa palanya segini banyak? Belum itu baru kali ma. Kok dimasukin kesini? Enggak tadi tadi. Ema Yulita itu seorang emak-emak yang bawel. Tapi bawelnya tuh bawel pendidik. Pindahin tolong press lawnya ya. Ini kalau yang kokar taruh di bawah dulu aja. Maksudnya mengoyom anak-anaknya nih. Saya diberi tugas untuk marut kelapa pertama. Saya parut terus dari menit awal sampai hampir setengah jam. Lah kok kelapa ini gak habis-habis ya? Lin kalau boleh bisa dituker. Saya pengen dia dituker sama tugasnya Kai bikin sambal matah. Kayaknya asik gitu bikin sambal matah gak kayak marut kelapa. Kan tuh bete dan susah juga. Gel. Kalau si Davina udah lagi pesisir. Daging udah dimasukin. Aku tuh fokus bikin sate lilitku biar enak. Dan juga tepat waktu. Karena itu tuh bener-bener makan waktu. Dan aku harus bikin jumlah yang banyak. Aku gak sempet lihat kemana-mana. Fokus sama job dash masing-masing dulu ya, geng. Oke. Oke. Untuk memasak makanan dalam jumlah yang banyak. Sebenarnya aku pribadi tuh udah biasa. Tapi mungkin sebagian temen-temen di tim itu mungkin mereka masih dalam hal yang baru gitu. Dalam masak makanan dalam jumlah yang banyak. Lo belum? Udah dikasih garap? Belum. Bentar ya. Bentar ya. Yang paling dominan sih Bu Kori. Karena Bu Kori merasa, Wih ini masakan Padang, masakan Indonesia. Saya kuat loh di masakan Indonesia. Ini angkanya, takutnya nanti terlalu gede. Oke siap, siap, siap. Dia nyalain nanti, mas. Bu Kori, Bu Kori. Mas, ambil. Ambil. Mas itu orangnya ngebosi banget. Dan dia pengen ngatur semua rekan di tim. Kemudian kalau kita ngasih tau ke dia, Dia langsung begini. Sebelum gak hasil digituin. Kita kan juga ngasih input. Untuk kebaikan kita juga. Cuman dia tuh gak mau denger. Dari awal, Bu Kori tuh dominan banget. Emang lu pengen jadi kapten yang Bu Kori sini tuker nama aku gak apa-apa kok. Eh guys hati-hati kalau pegang bolster les panasnya tuh banget. Oke 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 oke. Thank you. Jadi secara tim tuh aku bener-bener ngerasain kita tuh bener-bener kompak. Gak kayak tim sebelah yang cek coklat apalah. Kita tuh bener-bener kompak dan sesuai dengan rencana. Tim merah, tim biru. Kalau kalian mau kerja cepat, bersih. Oke. Efisien. Tau workstation kalian. Mana yang mesti dikerjain. Jangan berantakan. Dibilang jaga kebersihan. Waduh. Berarti ini semua kerja. Nah kita berantakan banget. Terus lu bikin apa? Pergedel chef. Pergedel? Kerja yang rapi dong? Ya chef. Outdoor. Ya kan? Kan ada lalat, panas dan lain-lainnya. Cuocanya panas banget terus udah perih terus ditambah panas. Ubun-ubun aku kayak mengkerut. Udah gitu kayak angin terus makin perih mata aku. Oh my god. Nakanya udah dipresok. Itu udah. Ya. Di situ dong. Udah. Oh itu punya siapa? Tanya siapa dulu? Yang dibuka. Belum mulai. Kembali ke stasiun saya untuk melanjutkan masakan saya. Di situ saya merasa ganjil. Kenapa Vicky memasak paru dengan bumbu halus yang sangat banyak. Padahal di situ butuh hanya aromatik dan seasoning. Lu sak. Apa? Kalau dipresok itu tuh harusnya bumbunya jangan ikut. Itu hanya aromatik aja. Ini gimana dia aromatiknya? Enggak. Yang aromatiknya nggak halus ya? Bukan. Cuma pakai gula ke garam. Gula garam harus lengkuas. Lengkuas. Ya ini lengkuas udah masuk. Pas waktu aku memasak paru. Dan aku mengikuti step yang udah aku pikirkan. Dan ternyata itu salah menurut Bu Kori. Mana? Bumbu sisanya mana? Dada ini nih. Enggak. Bumbu sisanya mana? Bumbu sisanya mana? Belum-belum tak ambil semua tak? Bikin separuh aja. Tapi ini masalah bumbu yang ini. Aduh. Coba. Itu sih tinggi bumbu baladonya dimasukin semua ke dalam paru. Seren. Seren. Ini sangat kacau. Kacau sekali. Pakai kain. Pakai kain, oke. Kita dicuci dulu. Jangan kamu keluar di sini aja nih. Laring bumbu halus di situ. Harus-haruskan. Harus-haruskan. Di sini aku melihat Mama Lita sebagai kapten. Dan aku juga harus melihat Bu Kori. Dan aku sangat menghargai Bu Kori dan Mama Lita. Karena di sini menurutku mereka ini sama-sama jago. Paling lemah mungkin Daniar ya. Karena dia cuma kayak asisten ngebantuin ini, ngebantuin itu, ngebantuin ini, ngebantuin itu. Jadi dia gak ada fokus sama satu kerjaannya dia dari awal sampai akhir. Jadi bener-bener kayak pindah-pindah-pindah gitu. Menurut aku dia yang paling lemah sih. Guys, cinta waktu kalian 60 menit lagi. Yes sir. Gimana so far? Sudah berjalan 30 menit? Iya. Sesuai rencana? Sesuai rencana. Ada kendala gak so far? Kendalanya mungkin. Kenapa? Workspacenya kecil. Workspacenya kecil, oke. Menen panas banget sih ini kayak terus keringetan. Pasti. Guys jangan lupa keringetnya dilap. Oke. Bagus, bagus. Ya ada lah beberapa orang yang cicok. Kayak Kapten kita nih, Kalita berantar sabuk ori. Ori kamu urusin itu dulu. Yaudah, aku tengah lumung. Maka yang dibantuin. Yaudah masukin sekarang. Jangan, belum mateng. Lita itu terfokus pada dagingnya dan bumbu dagingnya yang belum jadi-jadi dari tadi yang sudah sangat lama sekali. Saya rasa dia gagal sebagai Kapten untuk tim biru. Udah deh lo Bukhari, diem aja kerjain tugas lu sendiri sana. Gak usah ngurusin sini, aku tahu apa yang aku kerjain di sini, gue bilang. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Karena dari awal Bukhari tuh selalu ngrecokin setiap tugas yang aku bagi ke anak-anak itu. Dia selalu ikut ngrecokin gitu. Jadi aku kesel. Yang Kapten di sini tuh kan aku. Aku tuh bukan dia mau gimana-gimana. Tapi kan saling menghargai gitu. Biar perjalan kita tuh jadi enak.